Pendekar gila dari santung jelit 5. Guru silat mencari mantu. Dalam latihan-latihan kegesitan, tidak jarang Tiong San harus menjadi bulan-bulanan cambuk suhunya, karena dengan cambuk di tangan, Tian Telomo menyerang muridnya itu yang harus mengandalkan kegesitan tubuh dan ginkang untuk mengelak. Mula-mula seluruh tubuhnya matang biru kena cambukan, akan tetapi lambat laun ia memiliki kegesitan cukup hebat sehingga dalam serentetan serangan yang tidak kurang dari 50 jurus, ia hanya 2 atau 3 kali saja terkena pecutan cambuk suhunya. Agaknya Tian Telomo telah merasa puas melihat kemajuan muridnya, karena kini timbul pula penyakitnya suka merantau. Ia mengajak Tiong San meninggalkan Gunung Taisan dan mulai mengadakan perantauan ke seluruh daerah santung. Tentu saja hal ini amat mengirangkan hati pemuda itu karena berarti bahwa ia mulai hidup lagi di dunia ramai. Provinsi santung mempunyai daerah yang luas sekali. Di bagian barat berdiri tegak Gunung Taisan yang tingginya hampir 5.000 kaki itu dan di bagian timur merupakan semenanjung besar antara Laut Po dan Sungai Kuning. Sebagian besar tanahnya merupakan pertanian yang amat luas karena santung terletak di bagian hilir Sungai Wong Ho atau Sungai Kuning yang amat terkenal sehingga sepanjang lembah Wong Ho ini merupakan tanah yang amat subur. Selain kota-kota besar seperti Jinan, Qingtau, dan lain-lain, juga santung merupakan pusat kebudayaan. Oleh karena di situ terletak pula kota Cifu yang menjadi tempat kelahiran Konghucu, Confusius, Pujangga termasur di seluruh dunia yang melahirkan kebudayaan Tionghoa yang tak dapat lenyap hingga masa kini. Di kota Cifu ini terdapat sebuah kelenteng Konghucu yang amat besar dan para pengunjung Provinsi Santung selalu tak ketinggalan untuk menyaksikan kelenteng ini, di samping menikmati keindahan alam yang banyak terdapat di daerah itu, seperti Qingtau yang kaya akan tamasya alam indah dan iklimnya amat baik, atau mengunjungi Danau Taming yang terkenal di Qingan yang menjadi ibu kota Provinsi Santung. Tempat pertapaan Tiantelomo adalah di lareng Gunung Taisan sebelah barat yang masih liar dan penuh dengan hutan belukari yang jarang atau hampir belum pernah diinjak manusia lain kecuali Tiantelomo dan mulitnya. Karena selain penuh dengan binatang-binatang liar yang berbahaya, juga tidak mudah untuk mendaki bukit itu dari bagian barat karena amat sukar jalannya dan melalui banyak jurang-jurang dalam dan rawa-rawa yang berbahaya. Akan tetapi, lereng sebelah timur merupakan pusat kebudayaan karena di lereng ini penuh dengan kelenteng-kelenteng, menara-menara tua dan bahkan terdapat anak tangga menaik yang luar biasa panjangnya. Setelah turun gunung bersama suhunya, selain menikmati pemandangan indah yang membuat hatinya amat gembira, juga Tiong San mulai mengalami peristiwa-peristiwa di mana ilmu kepandainya mendapat ujian berat. Pakainya yang dulu berwarna hijau dan merupakan pakaian seorang terpelajar, kini hanya tinggal merupakan celana pendek tambal-tambalan sampai di bawah lutut dan sebuah baju penuh tambalan pula. Akan tetapi, betapapun juga Tiong San tetap menjaga kebersihan sehingga baju dan celananya yang sudah penuh tambalan itu tetap nampak bersih karena seringkali dicuci. Bahkan kini ia nampak lebih tegap dan tampan daripada dulu, sungguhpun rambutnya agak awut-awutan dan hanya diikat dengan sehelai kulit pohon yang telah dilemaskan saja. Satu-satunya barang yang menempel pada pakaiannya hanyalah sebatang cambuk warna hitam yang panjang dan digulung lalu digantungkan pada pinggangnya. Cambuk ini bukanlah cambuk biasa, karena terbuat dari kulit sebatang pohon yang terdapat di tengah-tengah hutan menurut petunjuk suhunya. Kulit ini setelah diambil dari batang pohon, lalu direndam dalam air sampai sebulan lebih. Kemudian dipukul-pukul dengan batu sehingga hilang patinya dan tinggal seratnya saja. Dari serat-serat yang halus, kuat dan lemas inilah maka lalu dibuat sebatang cambuk yang lemas dan kuat serta panjang pula. Tentu saja dalam pembuatan cambuk ini, suhunya sendiri yang turun tangan sehingga cambuk yang panjang itu merupakan serat-serat yang masih utuh dan tidak ada sambungannya dan untuk membabat. Putus cambuk ini agaknya diperlukan sebuah pedang yang luar biasa sekali. Pedang atau senjata tajam biasa saja jangan harap akan dapat membabat putus cambuk ini. Ketika guru dan murid ini tiba di kota Chinan, mereka tidak lupa mengunjungi Danau Taming yang indah. Mereka memilih tempat sunyi di sebelah selatan. Dan dalam kegembiraannya, Tiong San teringat akan pertemuannya dengan suhunya di Telaga Taihu dulu. Maka ia lalu mengambil cambuknya dan sambil duduk di tepi danau, ia mulai mencambuk dan menangkap ikan dengan ujung cambuknya seperti yang dilakukan oleh suhunya dulu di tepi Telaga Taihu. Tian Telomo tertawa geli melihat perbuatan muridnya, maka ia lalu berkata, tangkap ikan besar-besar kemudian pangganglah, aku hendak tidur dan sebentar kemudian ia telah mendengkur di bawah pohon. Tiong San merasa gembira sekali melihat betapa ujung cambuknya tak pernah gagal menangkap ikan yang dikehendakinya. Ketika berlatih di Gunung Tai San, suhunya menyuruh mencambuk ujung kayu yang terbakar seperti lilin dan latihan ini dilakukan terus-menerus sampai beberapa bulan sehingga kini ia dapat menggerakkan cambuknya sedemikian rupa sehingga tiap kali ia mencambuk, ujung cambuk pasti mengenai sasaran yang jitu. Tiap kali melihat ikan besar yang hendak ditangkapnya, ia lalu menggerakkan cambuknya yang menyambar ke air dan dengan gerakan cepat ia dapat membuat ujung cambuk itu membelit tubuh ikan yang segera diangkat ke darat dengan mudahnya. Kalau ikan itu kurus atau kurang besar, ia lalu melemparkannya kembali ke air. Setelah mendapat cukup banyak ikan, Tiong San lalu membuat api dan memanggang ikan-ikan itu. Akan tetapi suhunya masih saja mendengkur dan biarpun ia telah bertahun-tahun ikut suhunya, namun sikapnya yang berbakti masih belum lenyap, sungguh pun kini terhadap suhunya ia tidak bersopan santun lagi seperti dulu karena maklum bahwa suhunya tidak suka akan sikap demikian itu. Ia meletakkan ikan-ikan panggang itu pada sehelai daun dan menaruh di dekat suhunya. Kemudian karena tertarik melihat banyaknya perahu yang hilir mudik di atas danau dan ramainya tepi danau sebelah timur, ia lalu berjalan-jalan ke sana. Tiba-tiba ia mendengar suara tambur dan melihat banyak orang berkerumun, mengelilingi sebuah tempat yang ramai dengan leher di ulur ke depan seakan-akan melihat sesuatu yang menarik. Makin lama makin banyaklah orang menonton dan berkerumun di situ sehingga Tiong San tak dapat menahan keinginan hatinya untuk melihat pula. Ketika ia melongo ke dalam lingkaran manusia yang berdiri menonton, ternyata bahwa tambur itu dipukul oleh seorang gadis baju merah yang kecantikannya mengingatkan Aakan Siu Eng, gadis yang berada dengan pangeran Lugoan Ong di perahunya. Gadis cantik yang membuat Tio Suye tergila-gila. Diam-diam Tiong San tersenyum, bukan karena melihat kecantikan gadis itu, akan tetapi oleh karena teringat kepada Tio Suye, sahabat karibnya. Orang-orang di dekatnya yang melihat pakaiannya dan kemudian melihat ia tersenyum-senyum seorang diri, memandangnya dengan mat mengandung penuh sangkaan bahwa ia tentulah seorang pemuda otak miring. Tanpa memperdulikan pandangan orang-orang itu, Tiong San memperhatikan lebih lanjut dan ia melihat seorang laki-laki setengah tua sedang bermain silat, diiringi suara tambur sehingga gerakannya menjadi hidup seakan-akan suara tambur itu menambah tenaga pada tiap gerakan tangannya. Ilmu silat orang itu cukup kuat dan cepat. Dan ternyata bahwa ia memainkan ilmu silat monyet, kawukun, dengan langkah kaki tetap dan cermat sekali. Pakainya ringkas berwarna putih dan wajah orang itu cukup gagah. Tiong San tertarik sekali melihat permainan silat ini. Dulu ia mungkin akan merasa kagum sekali melihat kecepatan gerakan tangan orang itu. Kini ia melihat betapa orang itu amat lambat gerakannya dan ia melihat kekosongan-kekosongan yang mudah dimasuki pukulan lawan pada permainan orang itu. Hal ini bukan menunjukkan bahwa ilmu silat orang itu kurang tinggi, akan tetapi adalah karena pandang mata, Tiong San telah jauh berbeda dengan dulu. Tadipun ketika ia mencari ikan, setiap ikan yang berenang lalu di bawah permukaan air, bahkan yang berenang dalam sekali sampai hampir merayap di dasar danau, ia dapat melihatnya dengan terang. Ilmu silat orang itu memang tidak rendah, terbukti dari tepuk tangan memuji dari para penonton setelah ia menghentikan permainannya. Orang itu lalu mengangkat kedua tangan dan menjura keempat penjuru dan ketika ia menjura ke arah Tiong San, pemuda itu buru-buru membalas dan menjura pula sehingga semua orang yang berada di dekatnya tertawa geli. Tiong San merasa heran sekali mengapa orang mencertawakannya dan ia melihat bahwa orang-orang lain tidak ada yang membalas penghormatan itu, sehingga ia merupakan orang satu-satunya yang membalas dan menjura. Tiong San tidak melupakan adat sopan santun dan karena ia belum pernah melihat orang menjual silat di depan umum, maka menurut kesopanannya, ia pun membalas penghormatan itu yang tidak semestrinya sehingga tanpa disadari ia membuat dirinya menjadi buah tertawaan. Akan tetapi orang yang tadi bersilat itu mengangguk kepadanya sekali lagi, kemudian berkata kepada orang banyak, Cui, cuan tuan, sekalian yang terhormat. Kami berdua ayah dan anak datang dari luar daerah santung dan karenanya kami mohon maaf kepada para ahli silat di santung apabila kami berbuat lancang dengan pertunjukan ini. Bukan sekali-kali maksud kami untuk menjual silat dan mencari uang, dan bukan sekali-kali kami memandang rendah kepada para ahli silat di daerah ini. Bahkan dengan kedatangan kami ini, kami bermaksud untuk mencari orang gagah yang banyak terdapat di santung. Anakku yang bodoh dan buruk rupa ini telah cukup dewasa dan ia mempunyai permintaan yang aneh, yakni dengan jalan mengadu pibu, mencoba kepandayan, anakku baru mau diikat dengan jodohnya terdengar gelak tertawa dari para penonton dan gadis itu menundukan kepala kemalu-maluan. Aku sebagai orang tua yang memanjakan anak, tentu saja tidak dapat mencari jalan lain, kecuali mengharap para enghiong, orang gagah, yang sudi turun tangan untuk membuktikan padanya bahwa di dunia ini, terutama di daerah santung, terdapat banyak orang-orang gagah. Dan harap saja para enghiong yang menaruh minat untuk menjadi keluarga kami, suka turun ke lapangan ini agar hatiku tidak selalu merasa gelisah. Syarat untuk dapat mengadu pibu dengan anakku mudah saja. Pertama-tama ia harus dapat mengangkat tambur ini di atas kepala. Kedua ia harus dapat bertahan menghadapi aku dalam 30 jurus. Siapa saja yang dapat memenuhi dua syarat ini, akan mengukur kepandaian dengan anakku dan apabila kedua pihak setuju, akan diadakan ikatan kodoh hal ini memang istimewa sekali dan belum pernah terjadi, maka tentu saja menimbulkan kegemparan di antara penonton. Siapa orangnya yang tidak ingin memperisteri gadis yang demikian cantik jelita? Sayang aku sudah beristeri, terdengar seorang laki-laki muda mengeluh dan ucapannya ini disambut oleh suara ketawa geli. Sayang aku tak pandai bersilat, kata orang lain. Tiba-tiba dari rombongan penonton maju seorang pemuda bermuka hitam yang bertubuh tinggi besar. Sambil tersenyum malu-malu ia menjurah kepada orang tua itu dan berkata, Bolehkah kiranya si Yauke mencoba-coba mengangkat tambur itu boleh sekali? Tentu saja, siapa juga boleh mencobanya, jawab yang ditanya sambil tersenyum ramah. Sedangkan gadis itu lalu berdiri meninggalkan tamburnya dan berdiri di pinggir. Setelah ia berdiri orang makin kagum karena gadis itu mempunyai potongan tubuh yang benar-benar menggiurkan hati laki-laki. Bajunya merah, celananya biru muda dengan ikat pinggang kuning. Pada pinggangnya tergantung satu pedang yang berukir indah. Sungguhpun sikap gadis itu amat sungguh-sungguh dan tak pernah nampak senyum, akan tetapi kedua matanya yang bening berseri-seri hingga dapat diduga bahwa ia adalah seorang gadis yang beratak gembira. Si muka hitam melangkah maju dengan gagah, menanggalkan jubahnya hingga kini hanya memakai baju yang berlengan pendek hingga nampak kedua lengan tangannya yang besar dengan urat melingkar-lingkar. Ia tersenyum-senyum lagi lalu menghampiri tambur yang ternyata terbuat daripada besi itu. Ia lalu membungkuk dan sambil berseru keras ia mengangkat tambur itu ke atas. Ia berhasil mengangkat tambur sampai ke pundaknya. Akan tetapi kedua tangannya telah gemetar dan terpaksa ia menunda tambur itu pada pundaknya dan tidak kuat melanjutkan mengangkat sampai ke atas kepalanya. Biarpun ia sudah mencobanya berkali-kali sambil mengerahkan tenaga. Ternyata bahwa tambur itu beratnya tidak kurang dari 500 kati. Dengan muka merah karena lelah dan malu, si muka hitam lalu menurunkan lagi tambur itu dengan susah payah. Kemudian ia memungut jubahnya yang tadi diletakkan di atas tanah lalu membungkuk-bungkuk kepada orang tua itu sambil berkata, maaf, maaf tanda seru dan segera keluar dari situ dan cepat pergi, diikuti oleh suara ketawa dari para penonton. Melihat hal ini, beberapa orang pemuda yang tadinya hendak mencoba, menjadi kuncup hatinya dan mundur teratur sebelum mencoba. Akan tetapi ada pula yang berani dan maju mencobanya, akan tetapi kembali dua orang pemuda gagal mengangkat tambur yang amat berat. Timbul keraguan dan kekecewaan di antara para penonton melihat hal itu karena mereka ingin sekali menyaksikan pertempuran silat, terutama dengan gadis cantik itu. Tambur itu terlalu berat, terdengar seorang berkata, Kalau hak tuaku, engkau hitam, tadi tidak kuat mengangkatnya, takkan ada orang yang kuat kata suara lain. Apakah nona itu kuat mengangkatnya? Tanya suara yang perlahan akan tetapi cukup keras hingga terdengar oleh nona itu dan alihahnya. Orang tua itu tersenyum dan segera melangkah ke arah tambur itu mengangkat dengan tangan kanannya dan berseru kepada putrinya, Weeji, sambut sambil berkata demikiannya melontarkan tambur itu ke arah putrinya yang segera mengulurkan tangan kanan dan menyambut tambur itu dengan gerakan indah, Yaitu dengan kaki kanan di depan kaki kiri di belakang agak ditekuk sedikit dan membarmi luncuran tambur yang berat itu dengan memegang pinggir tambur, Terus didorong memutar dan tambur besi itu meluncur kembali kepada ayahnya. Inilah gerakan dewa sakti memindah bintang sehingga tanpa banyak mengeluaran tenaga, Hanya dengan mengerahkan lewekang, ia dapat mengemudikan tenaga luncuran tambur itu sehingga dapat diatur sedemikian rupa, Tanpa menggunakan tenaga sendiri ia dapat menambah tenaga luncuran dengan sedikit dorongan untuk mengembalikan kepada ayahnya. Ayahnya tersenyum dan dengan gerakan Jin Chin Hang Tui, tendangan angin seribu kati, Orang tua ini dengan kakinya mendupak tambur yang melayang ke arahnya itu sehingga tambur sekali lagi melayang ke arah gadis itu. Beberapa kali kedua orang itu mendemonstrasikan kepandayan mereka dan akhirnya gadis itu menggunakan kedua tangannya menyambut tambur itu dengan mudah dan ringan, Lalu menaruhkannya ke atas tanah. Pecahlah sorak-sorai dari penonton yang tiada habisnya memuji pertunjukan yang hebat itu. Orang tua itu lalu menjurah keempat penjuru dan sambil tersenyum berkata, Aku dan anakku yang bodoh mohon maaf sebanyaknya kepada Cui sekalian. Bukan aku Liong Kilok dan anakku Liong Wei Eji hendak menyombongkan kepandayan kami, sama sekali tidak. Permainan rendah yang kami pertunjukkan tadi hanyalah untuk menarik perhatian para Nghiong yang berada di sini untuk memperlihatkan kepandayan. Kalau sekiranya di sini kebetulan tidak ada orang gagah, terpaksa kami hendak pergi ke lain tempat. Ucapan yang merupakan pancingan ini berhasil. Dari sebelah kiri melompat ke dalam lapangan seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 35 tahun dan bermuka kuning. Ia menjurah pada Liong Kilok dan berkata, maafkan kalau siau tak berlaku lancang. Siaw Teh Siliok dan biarpun sudah berusia 30 tahun lebih, akan tetapi Siaw Teh belum mempunyai jodoh. Siapa tahu kalau jodoh Siaw Teh berada di sini setelah berkata demikian, orang bermuka kuning ini lalu menghampiri tambur dan dengan tangan kanan ia mengangkat tambur tinggi-tinggi di atas kepalanya. Tiong San yang berdiri menonton di antara orang banyak, diam-diam merasa kagum dan maklum bahwa si muka kuning ini adalah seorang ahli wekeh yang memiliki tenaga dalam cukup tinggi. Sedangkan para penonton bertepuk tangan riu sungguh pun mereka merasa sayang kalau nona cantik itu akan dijodohkan dengan si muka kuning yang tidak saja usianya banyak lebih tua, akan tetapi juga berwajah tidak menyenangkan dan sama sekali tidak sesuai untuk mendampingi si cantik. Akan tetapi Liyong Kilok hanya tersenyum, lalu menganggukan kepalanya kepada si muka kuning Siliok itu. Si Chu, Chuan yang gagah, sungguh kuat. Tentang jodoh dapat dirundingkan kemudian, dan kegagahanmu menarik hatiku. Marilah kita main-main sebentar dan kalau sampai 30 jurus kau dapat bertahan, maka boleh kau memberi pengajaran kepada anakku sambil berkata demikian. Liyong Kilok lalu minta kepada semua orang untuk mundur sedikit untuk memberi tempat yang lebih lega kepadanya yang hendak mengaduk ibu dengan si muka kuning. Para penonton menjadi gembira karena segera akan menyaksikan pertempuran yang hebat. Maka mereka lalu mundur tiga langkah sehingga tempat itu menjadi cukup luas. Si muka kuning lalu mempererak tali pinggang dan ikat kepalanya. Lalu ia memasang kuda-kuda dengan kedua kaki ditekuk sehingga tubuhnya merendah. Tangan kanan dipasang melintang di depan dada dan tangan kiri lurus di bawah menjaga pusar. Kedudukan kuda-kudanya cukup kuat dan tiongsan dengan hati gembira melihat ke arah Liyong Kilok, ingin sekali tahu bagaimana orang tua itu akan melakukan serangannya. Ternyata Liyong Kilok berlaku tenang saja dan melihat pasangan kuda-kuda itu. Ia dapat menerka bahwa si muka kuning ini tentulah anak murid Bu Tong Pai. Ia berseru, Liyong Enghiong, awas serangan dengan sembarangan saja ia lalu melangkah maju dan tangan kanannya menyambar dengan sebuah pukulan miring ke arah kepala si muka kuning yang segera menggeser kakinya yang berada di bawah itu membalas dengan pukulan ke arah dada lawan, disusul dengan tangan kanan yang menyodok ke arah mati orang sililong itu. Inilah pukulan dengan gerak tipu pek, Wan Hianto, kerap putih mempersembahkan buah itu, dan dengan gerakan lincah, Liyong Kilok dapat pula mengelak. Demikianlah pertempuran mulai berlangsung dan sebentar lagi keduanya bergerak dengan amat cepatnya, saling serang. Akan tetapi si muka kuning lebih banyak mempertahankan diri oleh karena ia tak hendak memberi lowongan kepada Liyong Kilok. Bagiannya asalkan ia dapat bertahan sampai 30 jurus, berarti ia telah memenuhi syarat kedua dan dapat bertanding menghadapi si cantik. Tak disangkanya sama sekali bahwa setelah ia dapat bertahan dan menghindarkan diri dari serangan-serangan orang tua itu sampai 8 jurus. Tiba-tiba Liyong Kilok berseru keras dan serangannya datang bertubi-tubi dengan hambatnya. Orang tua itu kini mengeluarkan kepandayan aslinya dan menyerang dengan tipu-tipu lihai seperti Pai Bun Tuisan, atur pintu menolak gunung, disusul dengan Pai Nkatsui, dorong awan keluar puncak, yang dilakukan dengan amat cepat dan kuatnya. Si muka kuning kalah cepat dan ketika tangan kanan Liyong Kilok menyambar seperti kilat ke arah dadanya untuk mendorongnya, ia lalu memukul dengan tangan kanan sambil mengerahkan luokangnya. Orang muka kuning ini memang memiliki tenaga luokang cukup baik sehingga ia hendak mengakhiri pertandingan itu dengan mengadu tenaga oleh karena maklum bahwa dalam hal ginkang ia masih kalah. Dua tangan beradu keras dan akibatnya, si muka kuning itu terhuyung-huyung mundur, sedangkan Liyong Kilok masih tetap menyerang dan mempergunakan kesempatan itu untuk melangkah maju dan mendesak lawan yang sudah terhuyung-huyung. Serangan tiba dengan cepatnya dan dengan gerak tipu hengpai kuan him, puja kuan him dengan tangan miring, ia berhasil mendorong si muka kuning hingga terguling di atas tanah dan dengan demikian maka si muka kuning itu telah dikalahkan dalam 12 jurus. Tepuk tangan riuh rendah menyambut kemenangan ini dan si muka kuning wajah berubah pucat lalu menjurah dan melangkah keluar dari lapangan pertandingan. Liyong Enghiong cukup gagah dan terima kasih telah berlaku mengalah, kata Liyong Kilok sambil menjurah ke arah orang itu yang tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di luar lingkaran penonton, bicara berbisik-bisik dengan seorang laki-laki tua yang berkepala botak. Setelah si muka kuning mundur, majulah seorang pemuda yang gagah dan tampan. Begitu ia maju dan menjurah kepada Liyong Kilok, semua orang bertepuk tangan memuji karena pemuda ini betul-betul cakap dan kalau saja kepandainya tinggi, maka ia akan menjadi calon jodoh yang sesuai dengan gadis itu. Dweeji mengerling cepat dan diam-diam ia pun mengakui kecakapan pemuda itu. Siaw Te Sipo dari dusun sebelah barat hendak mencoba-coba kebodohan sendiri, kata pemuda itu yang segera menghampiri tambur dan seperti si muka kuning tadi, ia pun dapat mengangkat tambur itu dengan diangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Orang-orang berteriak-teriak memuji dan sekaligus semua penonton merasa bersimpati kepada pemuda tampan itu dan mengharapkan kemenangannya. Akan tetapi Tiong San yang melihat keel pemuda itu mengangkat tambur, maklum bahwa dalam hal wakang, pemuda tampan ini masih belum dapat mengalahkan si muka kuning. Maka untuk menghadapi Liyong Kilok jago tua yang kosan itu, ia tidak mempunyai banyak harapan. Setelah lulus dalam ujian pertama, pemuda Sipo itu lalu menghadapi Liyong Kilok yang sudah siap untuk menguji kepandainya. Ketika mereka bertempur, ternyata bahwa gerakan pemuda cakap itu cepat sekali dan ternyata ia memiliki ginkang yang cukup mengagumkan. Karena keduanya memiliki ginkang tinggi, maka pertandingan ini lebih seru daripada pertandingan pertama sehingga para penonton berseru-seru memuji. Hampir semua penonton mengharapkan agar supaya pemuda ini dapat mempertahankan diri sampai 30 jurus. Kalau semua orang menyangka bahwa pemuda itu memiliki kepandain yang lebih tinggi daripada si muka kuning, adalah Tiong San yang merasa terheran-heran. Ia tahu betul bahwa biarpun pemuda Sipo itu ginkangnya lebih menang sedikit daripada si muka kuning, akan tetapi dalam hal kepandain silat dan luakang, ia masih kalah setingkat. Akan tetapi heran sekali, mengapa Liong Kilok tidak mau merobohkannya. Padahal kalau orang tua itu mau, sebelum bertempur 10 jurus, pemuda itu pasti akan kalah. Diam-diam Tiong San tertawa geli dalam hatinya karena ia dapat menduga bahwa orang tua ini tentu tertarik kepada pemuda itu untuk diambil menantu. Benar saja dugaannya, biarpun melayani pemuda itu dengan amat cepat, namun Liong Kilok sengaja tidak mengeluarkan kepandainya dan hanya main-main saja sehingga pemuda itu dapat bertahan sampai 30 jurus. Liong Kilok lalu menghentikan serangannya dan berkata sambil tersenyum, Po Wung Hiong, kau lulus dalam ujian kedua tiba-tiba terdengar bentakan. Curang Curang dan si muka kuning yang tadi dikalahkan telah melompat ke dalam kalangan itu bersama seorang laki-laki tua yang berkepala botak. Sikap mereka menunjukkan bahwa mereka merasa penasaran dan marah. Orang Si Liong kata si kepala botak yang usianya kurang lebih 50 tahun, akan tetapi mempunyai tubuh yang tinggi besar itu. Mengapa kau berlaku curang? Kau memilih menantu berdasarkan kepandainya atau ketampanan wajahnya? Pemuda si Po Wini kepandainya tidak lebih tinggi daripada kepandainan muridku ini. Akan. Tetapi kau sengaja tidak mau merobohkannya. Apakah maksudmu? Apakah sengaja hendak merobohkan muridku dan menghina aku tiaci yang keng gumo? Gumo si telapak tangan besi? Jangan kau bermain gila disantung. Liong Kilok menjadi pucat dan sambil tersenyum ia menjurah dan berkata, Tiaci yang keng, dalam hal memilih menantu, aku bebas dan orang luar tak berhak campur tangan. Aku sama sekali tidak berani menghina kau orang gagah kau benar-benar curang. Apakah anehnya tamburmu ini ia melangkah ke arah tambur itu dan sekali ia menggerakkan tangannya dengan miring memukul, tambur itu mengeluarkan suara keras dan pecah menjadi dua. Hebat sekali tenaga dari si telapak tangan besi ini sehingga semua orang berseru kaget dan ketakutan. Dan apakah anehnya mengalahkan kau dan gadismu? Kata tiaci yang keng gumo pula sambil bertolak pinggang sambil menghadapi Liong Kilok. Pemuda si po'o itu yang melihat lagak ini menjadi marah dan menegur, Lonhiong, Tindakanmu ini tak pantas dilakukan oleh orang gagah tikus kecil, kau berani mendekati mulut harimau sambil berkata demikian. Tiaci yang keng mengayun kaki dan pemuda si po'o itu tertendang sampai terpental menimpa penonton. Pemuda itu menjadi pucat dan dengan meringis kesakitan dan menggosok-gosok pahanya yang tertendang, ia lalu ngeloyor pergi. Orang-orang yang menonton menjadi makin ketakutan dan tak terasa lagi mereka melangkah mundur dan menjauhi. Tia ci yang keng. Apakah kehendakmu yang sebenarnya Liong Kilok berseru marah sambil menghadapi si tangan besi? Kehendaku? Kehendaku hanyalah menjadi imbangan kehendakmu. Terus terang saja, muridku suka kepada anakmu. Dan menurut peraturan yang adil, apabila kau hendak memilih menantu berdasarkan kepandayan, biarlah yang tua lawan tua dan yang muda lawan muda. Kalau aku tidak bisa mengalahkan kau dan muridku tidak bisa mengalahkan puterimu, anggap saja bahwa kami tidak tahu diri. Akan tetapi kalau kami dapat menangkan kau dan puterimu, pinangan muridku harus kau terima keadaan menjadi tegang dan para penonton ke arah mereka dengan hati berdebar-debar. Mereka dapat menduga bahwa kali ini akan terjadi pertempuran yang benar-benar hebat, karena sifatnya bukan main-main lagi. Akan tetapi tiba-tiba di tengah-tengah ketegangan itu, mereka tertawa gelak-gelak dan tak lama kemudian semua penonton itu tertawa sambil menuding ke arah tengah lapangan. Ternyata bahwa yang menjadi buah tertawaan mereka itu adalah Tiong San ketika semua penonton mundur karena takut, pemuda ini tidak bergerak dari tempatnya hingga otomatis yakini berada di tengah lapangan yang makin melebar itu. Pemuda ini tidak tahu akan hal ini karena perhatiannya tercurah kepada tambur yang dipukul pecah tadi. Ia merasa heran karena betapapun tinggi kepandaian dan keras tangan orang berkepala botak itu, agaknya sukar dipercaya untuk dapat memukul sebuah tambur besi dengan sekali pukul saja. Maka tanpa merasa lagi ia melangkah maju dan pada saat si botak bersih tegang dengan Liong Kau Su, guru silat Liong, ia menghampiri tambur itu dan memeriksanya dengan teliti. Kemudian ia melihat tempat yang pecah itu dan ternyata bahwa tambur itu terbuat daripada besi yang bersambung sehingga pukulan tadi bukanlah memecahkan besi, akan tetapi hanya melepaskan sambungan-sambungan yang tak seberapa kuat. Ia menarik napas lega dan penasarannya hilang, lalu tertawa-tawa dan duduk di atas tambur itu. Inilah yang membuat para penonton tertawa karena mereka menyangka bahwa anak muda itu tentulah seorang gila. Ketika orang-orang tertawa dan menudingkan telunjuk ke arahnya, Tiong San yang sudah ketularan watak aneh dari suhaunya itu ikut-ikutan tertawa Hahaha, hai hai sambil memandang ke kanan-kiri. Ia tidak merasa bahwa ia menjadi buah tertawaan. Tentu saja Liong Kilok dan Gumoh yang sedang sama-sama panas itu merasa heran mendengar suara ketawa dari para penonton. Maka mereka berdua, juga si muka kuning dan nona cantik itu, Menengok dan memandang ke arah yang ditunjuk-tunjuk oleh penonton. Mereka melihat seorang pemuda gila duduk di atas tambur, Berpakaian tambal-tambalan tidak keruan, Berkaki telanjang dan rambutnya awut-awutan. Akan tetapi sepasang matanya amat tajam dan gerak-geriknya halus. Kedua orang tua itu sedang menghadapi urusan besar, Yakni urusan kehormatan, Maka tentu saja mereka tidak mau menghiraukan seorang gila. Demikian pun si muka kuning segera berpaling dan memandang lagi kepada Liong Kilok dengan muka marah. Akan tetapi, Liong Wei Ejin Ona cantik itu, Masih memandang kepada Tiong San dengan penuh perhatian. Ia merasa tertarik sekali karena dalam pandangannya, Biarpun pakaiannya tidak keruan, Akan tetapi pemuda gila itu benar-benar tampan dan gagah sekali mukanya. Timbul rasa kasihan dalam hatinya, Juga rasa sayang mengapa pemuda seperti itu sampai menjadi gila. Sementara itu, Tia Chiang Kang Gumo berkata lagi, Bagaimana, orang si Liong? Apakah kau dapat menerima tantangan kami Liong Kilok? Masih menahan sabar dan menjawab setelah menjurah, Tia Chiang Kang, Sesungguhnya kedatanganku kesantung bukan hendak mencari perkara permusuhan. Dan harap kau ingat bahwa urusan perjodohan tak dapat dipaksakan dengan kekerasan, Marah sekali si botak mendengar ini. Kalau begitu kau terang-terangan menolak pinangan muridku. Hal ini tidak mengapa, Karena bukan hanya putrimu saja wanita di atas dunia ini. Akan tetapi kau telah membuat malu muridku yang berarti membuat malu aku pula. Maka kalau kau tidak berani menghadapi kami dan menerima tantangan kami, Lebih baik kau sekarang minta maaf kepada muridku dan segera pergi meninggalkan daerah santung. Terima kasih telah menonton!